rata-rata tentang masyarakat tentang PT Freeport ini disitu menghasilkan tembaga kemudian disitu juga menghasilkan emas, jadi berselah berdiri sendiri begitu Pak, emas kemudian enggak, enggak berdiri sendiri itu mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya prosesnya kayak apa itu Pak jadi tambang tembaga PT FI adalah tambang tembaga Pak dan mineral ikutannya di tambang jenis tambang yang PT FI, porifiri istilahnya produknya atau mineral yang ada di dalamnya itu adalah tembaga yang utama dan mineral ikutannya adalah emas dan perak tadi saya katakan kalau dari segi kandungannya besaran yang mana sih? jauh lebih besar tembaga di bijinya itu tembaganya 1% emasnya 1 gram per ton atau 0,0001% 1 gram per ton itu adalah 1 per 1 juta 1 gram per ton kalau 1 gram kan kalau dia jadi kilo seribu kalau dia jadi ton kan kali seribu lagi ya jadi 1 juta ya itulah perbedaannya jadi tembaganya jauh lebih banyak dari segi nilai uangnya sekarang ini juga tembaganya jauh lebih banyak dari emasnya jadi dalam biji itu ada tembaga, ada emas, ada perak diolah kemudian menjadi konsentrat yang juga sama kandungannya yaitu tembaga, emas, dan perak jadi bukan ada 2 tambang, oh peripode tembaga emas kami bukan tembaga emas pak makanya kotanya namanya tembaga pura sebut ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayaknya ya oh peron luar beli gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebakikan perkayu ini dihentikan Sub indo by broth3rmax